Hai hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Dordonya. Kita udah masuk ke chapter 5 ya, yang mana harusnya sih hari ini kita bakalan nyamperin tuh markasnya si pencuri itu. Setelah kemarin kita dikasih jalan sih ya, bakalan ada petualangan apa nih antara si Mimi dengan pencuri itu. Yah, kita langsung masuk aja ke game-nya. Yuk. Chapter 5, The Caves. Goa, goa apa nih? Hmm, aku yakin Nora ninggalin itu di sini deh. By the way, kalian inget sesuatu gak? Pas gue lagi ngecek-cek videonya sebelumnya, Kita kan lagi bikin teh ya, terus kita gak minum-minumin deh tehnya. Lupa. Helena, aku khawatir sama kamu. Balik ke rumah, tolong. Balik ke rumah, please. Aku cuma pengen kamu happy aja. I love you. Siapa nih? Mom kah? Mom barunya? I cannot not know. Love you too. Apa ya? Love you too aja. Bacanya cuma terakhir doang. Gak bisa ditutup lagi kah? Relah. Eh, tadi kita disuruh ngapain dah? Lupa gue. Explore the tree in the garden. Oke. Kamu gak apa kalian bisa bertumbuh kalau kamu gak menyadari bahwa itu apa salahnya kamu dulu? Karena ini tuh cantik banget disini. Kok gue malah sakit perut sih? Makan apa ya gue? Perasaan gue gak makan apa-apa deh. Maksudnya gak aneh-aneh gitu. Kayaknya gue cuma makan kue tiok. Tau lah. Nanti kalau tidak bisa diajak kompromi gue akan pause. Maksudnya harusnya spektakuler. Right from your bed. Tiap hari selalu dialognya beda ya? Oh, foto Nora di tahun 70-an. Oh, itu aku di... Apa namanya? Di gendong? Dulu aku kayaknya bayi yang jelek ya. Black cat. Masih sama. Favorit spotnya untuk kebaca ya disitu. Eh, ya. Malah baca. Pokoknya itu tentang... Tantanya papanya ya. Eh, mana teh yang kita bikin? Serius? Gue udah gak bisa minum lagi. Serius dah. Kan kita kemarin... Bukan kemarin. Kan kita... Tadi... Bilang tanknya terlalu panas terus dia minum lho. Terus kok dia seakan-akan lupa. Atau gue yang miss. Maybe. Stuck in the metro. He's tired of this city. Dreaming about running around. In that cute little house of yours in Dodonya. Wait. It is your house now, isn't it? In the process of finding out. You were the last day. Apa ya? Inilah. Lagi proses pengen tahu sih. Mencari tahu. Kita harusnya kasih itu. Tapi... Sini dulu. Stars. Potri. Equations. Stable. Reminds me of that. Dalam dulu deh. Tidak ada apa-apa. Seperti ya. Dengan bibitnya ditandem semua disitu. Suatu hari bakalan muncul. Yang cantik-cantik. Eh mana tadi? Seseorang ngerawat ini. Atau seseorang. Atau orang lain. Orang lain siapa nih? Si pencuri kah? Kucingnya 12345677. Terakhir itu kemarin baru tiga ya. Kita harus kemari. Oh ada apa nih? Apa ada toples? Masih disini ternyata. Itu apa? Pinecone ya? Ada surat. Kita lihat. Surat apakah ini? Kita baca ya suratnya. Hei Manuela. Manuela ini siapa lagi ya? Gue lupa. Mungkin udah muncul sebelumnya cuman gue lupa. Sorry banget. Nama aku Mimi. Umurku 7 tahun. Dan aku nulis ini di taman nenek aku. Nora. Dia bak ngasih tau kalau dia bakalan terjemahin surat ini ke bahasa Spanyol. Bahasa yang kamu mengerti. Aku cuman bisa bahasa Perancis doang. Meskipun ayahku tuh pengen pindah ke negara yang jauh-jauh banget. Karena dia pikir Paris itu udah terlalu kacau. Padahal-kadang dia berteriak ke pengendara lain. Dan aku lihat itu sih kocak banget. Nenek aku Nora bilang kalau dia kenal warga kamu. Dan bahwa kamu tuh tinggal di Meksiko. Oh. Oke oke. Kota yang sangat penuh warna. Color City. Aku pengen banget sih ngunjungin kota-kota lain. Selain Paris dan Charlotte. Charlotte tuh kota di Paris juga. I love your city already. Aku udah terlanjur jatuh cinta sama kota kamu. Karena ngakak sampe sendawa gue. Karena udah apa. Karena nama kota kamu tuh punya X di tengahnya. Dan itu adalah huruf yang aku suka. Oke oke. Iya iya. Polos banget sih ini anak. Sumpah. Meksiko. Dia suka Meksiko gara-gara ada X di tengahnya. Ya ampun. Gue cuot. Oke aku harus pergi sekarang. Kita bakalan pergi ke Goa. Yang ada gambaran kunonya. Gue gak tau ini ukiran gambar gitu kah. Atau apa. Atau dengan petunjuk gambar lama. Gue juga gak tau. Harusnya sih ukiran atau gambar kuno ya. Papa aku tuh suka sesuatu yang kuno. Semua hal yang kuno. Tapi mungkin gak sih rumahnya Nora ya. Atau mungkin papa aku cuman gak suka rumahnya. See you soon. Mimi. Everybody calls me like that. Semua orang panggil aku kayak gitu. Aduh seratnya polos banget deh. Lucu banget. Kita ambil apa nih. Apa yang bisa kita ambil. Oh ini. Pinecone kah. Oh iya. Ini aku bikin bareng sama Nora. Apa nih. Binder. Nginget sesuatu. Ngingetin sesuatu nih. Apa tuh. Nah ini old drawing kan nih. Mungkin ya. Ya kayaknya ini old drawingnya. Mungkin. There must be something interesting in here. Pasti ada yang menarik di dalam sini. Oh. Oh iya sih. Anak itu kan ngomongin naga ya. Colour bread. Apa sih baca aja gue lupa. Ntar gue pelajarin. Udah sikit gigi. Udah ganti baju. Udah cantik. Udah rapi. Berangkat. Nenek harus manggil aku sekarang. Dimana dia? Tuh pohonnya tuh dulu segede gini nih. Sekarang kan udah. Jadi. Pohon gede banget. Bahkan tempatnya aja udah gak muat nih. Sekarang kita harusnya bisa ke atas. Bener kan? Tidak ada apa-apa. Dan. Kita juga gak bisa mainin. Set. Kok suaranya kayak ngorok. Minggu ketiga. Wow. Waktu bener-bener berjalan dengan sangat cepat ya. Wih. Berarti udah mau kelar kah? Kan ini cuman 4 minggu kan? Sebulan disini. Tau-tau ini. Chapter kelima udah minggu ketiga. Begini. Kayaknya suara ngorok. Dan dia tidur. Aku gak boleh ganggu sih. Foto-foto sebelum aku lahir. Eh, gede. kita harus ngapain sih sekarang belum ada apa-apa kayaknya kita ke situ sih ke kanan eh ke kanan ke kiri tapi nanti Oh dia masak Pai ya gue udah lama lu gak makan Pai yang gede ya bukan Pai susu gitu Pai susu mah gue hampir tiap hari kali ya the pantry little corner of the kitchen is dia masih takut ya sama pojokan pantry pojokan dapur padahal rumahnya cozy kalau dibilang-bilang dia kayak tertidur saatnya untuk pergi eh bisa rekam suara nggak ya kalau bisa rekam suara sih wah menarik nggak bisa sih nggak keluar tuh alatnya kita begadang semalaman nonton film tentang Rusia dan nenek baca buku jadi dia nggak berhenti teriak-teriak ke TV sebelum ninggalin sini ini aku harusnya ninggalin foto nenek Oh oke oke gimana caranya eh nggak bisa mungkin nanti kali ya Iya kan before before leaving tapi kenapa nggak sekarang atau itu kacin ntar lah ya kita keluar nah kok bunyi double terus gua ke gua ya sama siapa dong musiknya seru amat mungkin nenek yang ngerubah ini jadi little greenhouse rumah kaca kecil ada sepeda tuh bisa dipakai nggak bisa dia ada sepeda disitu sama kayak yang dipilih kayak luar biasa memang apa apa Mimedia sproler bisa keluarkah oh bisa soalnya sebelumnya kan kita nggak dibebasin sendiri tuh kucingnya masih tiga tempat yang bagus untuk bersembunyi atau menyembunyikan sesuatu oke ini eksplorasi bakalan bakalan panjang sih sepertinya ini kan ke sungai ya oh iya alat-alat kita mana ya oke ini melapukannya aku harus menjadi dikasih aku ingat berada dikasih kalau dikasih buku 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 selamat menikmati selamat menikmati oke oke eh kecepetan gak sih kok kecepetan oh emang masih gitu kamera udah abis filmnya udah gak bisa foto lagi kita udah apa nih dengan internet oke bingung sih asli gue soalnya kayaknya gue pengen kemana gitu kan pengen explore kemana-mana gitu gila ya sendirian kayak kayak king ini ya lu aduh bertualang sendiri gini kacau kalau sampai ada apa-apa gimana coba 10 tahun juga kan dia umurnya harusnya sih situ ya tapi gue pengen coba kesana oh bisa wow gua aja disini kah gua gak tau di kanan kiri sama atau gak sama gila 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 udah ada rumah warga disini udah ada rumah warga disini udah ada rumah warga disini hmm seharusnya ini tempat yang bener hmm kayaknya sini deh lokasinya gua gak bisa lihat apa-apa lagi kayaknya aku butuh penerangan nih oh anyway to lair up in the galeris hmm 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 ini terus habis itu masukin kunang-kunang karena pada tabung kimia disini keren banget terus kita nangkap kunang-kunang salah satu kegiatan yang paling disukai di game eh weh weh tangannya mana ya eh ya ampun yang kanan kok gini error kah sumpah yang kanan yang kanan kenapa cacat ah oke untung aja bisa eh salah salah koordinasi ya ya semuanya tentang koordinasi nasi ha ha oke kita lihat ya salah satu hal yang gak gue suka dari game ini tuh ketika di tempat gelap gambarnya itu jadi kurang bagus menurut gue the adventure begins kita lihat disini hey thief what is your name renaut oh renaut maaf aku cuma mau ngerikan nama kamu dan hey kamu masih disana kan kenapa kamu nyasar anak kota dan menurut gue ini oke sih gue pikir bakalan seberantakan itu waktu gelapnya gitu lebih berantakan gitu maksudnya itu ternyata tidak jangan nyasar pencet sorry yang sebelumnya ini game berapa chapter ya tebakan gue sih antara 10 sampai 12 mungkin mungkin ya aku gak percaya kamu gak pernah nyasar gak pernah kalau aku bilang gak pernah ya itu maksudnya emang gak pernah oke sekarang kita wow apa tuh ini ya kelawar ya kok tiba-tiba di atas gue wah kayak kamu ketemu temenku yang bisa terbang meragukan apa nih aku tau aku harusnya gak percaya sama dia tapi lagi ngomongin apa sih guluh pak i am not a thief chifang gue bukan pencuri iya bagus kok gambarnya ternyata digelap juga gue pikir itu bakalan cantik diterang doang kan ternyata digelap oke juga kau marah muset dah perkasa banget sumpah ini enak maaf ya aku ngomongin kayak gitu tadi gak bisa apa-apa ya eh dia kan anak kota ya harusnya gue tetep pake gualu ya kamu tuh gak kenal aku you don't know me lagunya siapa itu ya miss A kah it's fine I'm used to it now aku udah terbiasa sekarang nah ini nih cara bacanya nih wow kia apa ini luar biasa say hello say hello to the the la colebre kemana ya legendary keren 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 banget sumpah ayo Mimi cepetan ini dia yang gambar sendiri ada yang kemudian keren kemudian 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 Markasnya si Renault Sudah cutscene ini cuma sebentar Oh ini naga yang pengen kamu temuin ya Ya aku pengen harta karunnya Apa itu tadi? Dia itu adalah makhluk yang tidur di bawah sungai Doronya Dia makan perahu, pelaut, dan tukang ikan Serem Seberapa gede? Ya sepanjang Doronya ini Wah itu sih bakalan susah ya buat ditangkap Kenapa kamu gak bawa bukunya itu sama kamu? Jadi kita bisa belajarin kolaboranya Dia bagus, tanya serenat Kayaknya gue salah ya, gue harusnya ke depan dulu ya Wah ini sih spot yang paling the best Paling the best Di seluruh Doronya Karena aku juga butuh pantauan yang bagus Untuk nge-track kolaboranya Dari atas sini Jadi aku bisa Mandangin seluruh sungai Memantau seluruh sungai Ya fotonya habis lagi, gimana nih ya? Oh Ternyata Gue salah Kamu lapar? Oh iya dong Oh ternyata Ternyata tiap chapter kita disediain 9 kali foto Oke oke Gue pikir tuh 9 itu untuk Dari awal sampai akhir Ya kurang sih menurut gue Ini pelajaran sih buat kalian yang mau mainin Kalau kita tuh punya 9 film Yang bebas dipake Setiap chapter ya Kalau gitu gue banyak-banyak foto ya Uitin itu Uitin itu Uitin itu Tu as des livres Des canapèche Et une vue superbe C'est vraiment incroyable Regarde-moi ça un peu Haha Je peux tricher en cours Et je peux même enregistrer Jusqu'à 10 numéros de téléphone 10 Sérieux? Je peux l'avoir? Non Je préfère pas C'est C'est un cadeau De mon professeur Oh Amy Mais C'est un secret Par contre Tu parlas personne Oke Tu as beaucoup de chance Et je parlera Person Merci Mimi C'est très gentil Okay Gimana kalau kita Latihan teriak Untuk menarik perhatian ya Iya dong Kamu baca pikiran ku ya Tunggu Kayaknya kita harus ngerekam Ditik kita deh Jadi Kita bisa Bikin jebakan gitu Atau something Wow Bagus juga Yuk Ikutin setelah ku Oh Berdua amat E 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 Menarik banget ya Jadi bisa Ini apa Bisa nyelipin Apa ini namanya Simons Games ya Kalau gak salah ya Simons Games disini Dengan teknik yang berbeda tentunya C'est trop trop beau Les premières étoiles vont bientôt apparaître Tau-tau udah malem aja Kurobo Kurobo La kurobo La kurobo Oh Untung aja Gue pikir gue yang harus ngegerakin Marah-marah Hei Suri Kamu udah pulang Gimana nih Kalau kamu Cobain Kokoa Di luar Ya Aku akan join Nenek Sama Kalau gitu Kita langsung ke bawah Tapi ngapain dia ke atas Oh gitu Lebih baik di luar kan ya Ya tempatnya juga Keren Buat duduk Dingin ya Kita harus Pastiin Kalau kita tuh Nggak Kanda pilak Makasih Nek Apa sih Scarf itu apa ya Selendong Shell 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 ini Sangat lembut Kamu tuh Diam-diam Kabur keluar Kamu tuh Diam-diam Kabur keluar Hari ini Aku harusnya Nyebrang Sama kamu Tapi Kamu Nggak Selagi Kamu Bisa jawab Tiga pertanyaan Dari nenek Kemana Kamu pergi Jujur Jujur kah Adventure Adventure A cave Goa Goa Banyak banget sih Goa Di sekitar sini Fine Fine Tapi kenapa Kamu pergi Kesana Adventure Adventure Lagi kah Features Exploration Exploration Biar beda Mana kok Nggak kepencet Untuk Mencari sesuatu Discover Wow Itu kata-kata yang Luar biasa Untuk Seumuran kamu Aku suka Yang paling penting Bagaimana perasaan kamu hari ini Nothing Important Free Apa ya Kok nggak nyambung semua ya Free 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 Bebas Bebas Ya Penting Itu Merasa bebas Ya Penting juga Itu adalah Perasaan yang Nenek suka Jadi Apakah Nenek harus Ngehungkum kamu Bentar Nenek pikir dulu Nenek Please lah Of course I'll be nice Kau bisa Explore Dan Keliling dunia Sebanyak Sebanyak Yang kamu mau Swiri As long as Lagi kamu Bisa jaga diri Makasih Nenek Ya Can we invite How's your day Gimana hari-hari Nenek Aku tidur Sepanjang hari Kayaknya Aku nggak tau Kenapa Nenek Cape banget Gitu Mungkin ya Mungkin Karena buku-buku Buku yang panjang Nenek lagi coba Kelarin Ceritanya Dan Karakter utama itu Loh Oh God Penulisnya tuh Belum pernah ketemu Wanita ini Dan percaya Nenek Oh dia Cerita panjang lah ya Pokoknya Tiba-tiba kita dipotong Untuk Bikin Halaman kita Oke Gue pengen bikin Terus Fotonya Oh ini suara itu Kurobo Kurobo Aduh Kurobo Kurobo Kayak bahasa Jepang ya Kurobo Adventure Exploration Tau-tau Udah kelar aja Cepet juga Kayaknya Chapter ini Ini bener Udah kelar Oke Di chapter 5 ini Juga cukup menarik ya Kita lagi Lagi Explorasi Sendiri Dan kali ini Kita pergi ke goa Dimana kita itu Sedang mencari Harta karun Dan mencari Keberadaan Dari La Kurobo Sorry banget Kalo gue salah bacanya Ya pokoknya itulah Si naga-naga itu Awalnya gue Underestimate Sama Art style Dari Watercolor Painting ini Yang gelap ya Gue pas Awal-awal kan Yang di chapter pertama itu Ada scene gelap Dan Waktu di Kendaraan lah Pokoknya itu Gue gak suka banget Mungkin ya Karena terlalu gelap Terus terlalu riwa Nah tapi kalo disini Kan dia ada scene gelap Juga di goa Dan itu cantik Gak riwa-riwa banget Gue suka Jadi menurut gue Masih belum ada kekurangan Ya ada sih kekurangannya Nanti itulah Nanti di akhir Terus juga Waktunya tuh Kayaknya sebentar banget ya Harusnya gue bisa Explorasi lebih Mendalam lagi sih Kayaknya sebelum gue ke goa Gue harusnya ke pasar Dan ke tempat-tempat lain dulu ya Untuk nemuin semua Yang bisa ditemuin dah Harusnya sih seperti itu Karena gue gak terlalu fokus Buat nemuin semuanya Dan mudah-mudahan Itu gak ada hubungan Sama endingnya Jadi gue gak mau Explorasi terlalu Gimana gitu sih Mending enjoy ceritanya Enjoy Grafiknya Kayaknya sih itu cukup gue juga Yaudah Kita Ketemu lagi di chapter-chapter selanjutnya Tapi semoga jangan lupa Baik-baik Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax